Iya, Pak. Tadi ibu Midah bilang sama Ilham, kalau ibu Dewi tuh hari ini ibu Dewi mau pulang ke Padang. Iya, Pak. Iya, papa hati-hati ya, Pak. Iya, kita tungguin papa di sini. Assalamualaikum. Kak Ilham. Papa Raffi mau ke sini? Iya, kita disuruh sama papa Raffi supaya cegah ibu Dewi pergi ke Padang sebelum papa Raffi datang ke sini. Kak Ilham, kamu udah kasih tau bapak belum kalau ibu Dewi pengen pulang ke Padang? Belum, Indah. Kak Ilham baru telepon papa Raffi aja. Sebenernya tadi Kak Ilham telepon bapak, tapi teleponnya gak diangkat-angkat sama bapak. Eh, itu bapak. Oh iya, itu bapak. Kita ke bapak ya. Iya. Ternyata kalian udah pulang duluan. Tadi barusan bapak kesekolahan kalian. Bapak sempet khawatir bikinin kalian kemana? Ngapak? Tadi ibu Dewi itu kira kalau Anissa itu diculik sama orang. Hmm. Jadinya ibu Dewi ketakutan. Tepanik. Tapi ternyata Anissa itu keluar buat beli pensil. Hmm. Nah, karena ibu Dewi ketakutan ibu Dewi ajak Anissa pulang. Jadinya Ilham sama Indah anterin Anissa di sini. Bapak ngandang bapak. Bapak langsung nyebut. Hmm? Tadi Ilham telfon bapak. Hmm. Tapi bapak telfonnya gak diangkat-angkat. Aduh. Abis itu ke Ilham telfon papa Raffi di akhirnya. Kenapa telfon papa Raffi? Eh. Ya. Ilham telfon papa Raffi karena Ilham mau kasih tau kalau ibu Dewi itu hari ini mau ke Padang. Kenapa aku jadi ngerasa kayak lagi dikhianatin sama anak-anakku sendiri? Padahal mereka tau kalau aku ada niat menikahi Dewi. Pokoknya ada apa-apa sama ibu Dewi atau sama Anissa. Kalian itu langsung hubungin bapak. Jangan hubungin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa Raffi. Eh sayang. Loh. Ya kok papa cepat banget. Iya. Padahal pasalnya di jalan. Gak apa-apa. Ibu Dewinya mana? Ada di kamarnya. Ayo pak. Pas. Pas. Ada urusan apa sih? Sini. Udah gak usah. Biar urusan saya deh. Ya udah tenang dulu. Yaudah. Kita di sini harus sama-sama. Kita harus buat Dewi tenang supaya dia tetap tinggal di Jakarta. Ya kan? Yaudah. Yaudah. Kita berangkat sekarang ya. Yuk kita masuk ke dalam. Ben. Ayo pak. 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 Lu tenang dulu. Lu. Lu jangan emosi depan anak-anak. Bentar. Anak-anak-anak. Gak suka sama lu. Lu kenapa sih nyalain gua? Bu. Jangan kan gua. Gua gak suka deh. Gua campur urusan gua bok. Ngapain sih yang urusin si Dewi? Gua ngerti. Anak-anak gua juga gua bingung. Kenapa sih harus belain si Raffi? Kenapa lu jadi nyalain si Indah sama si Ilang bro? Udah deh. Lu tenang. Ya. Lu masuk dengan tenang. Lihat keadaan Dewi. Kayak-kayak gitu aja. Mesti gua ajarin lu. Masuk. Eh. Sama gua juga. Enggangin tangan lu. Eh. Sama gua juga. Eh. Enggangin tangan lu. Ya. Jangan pulang ke Panang. Ya. Tolong kamu pikirin baik-baik. Tolong pikirin baik-baik keputusan kamu ini. Insya Allah. Ini keputusan yang terbaik pak. Ya kamu ambil keputusan ini. Kamu ingin pulang ke Padang. Karena kamu merasa diri kamu terancap kan. Saya udah pernah bilang. Kamu jangan khawatir. Saya akan melakukan apa saja untuk kalian. Bahkan saya siap kok. Mempertaruhkan nyawa saya untuk kalian. Tidak. Om Raffi. Tolong bujukin Bunda. Biar Bunda gak pulang ke Padang. Gak usah. Kan tadi Om baik udah. Sekarang giliran Om Raffi. Biar Bunda tetep disini Om. Tahan emosi lu. Tahan diri. Jangan sampai melakukan perbuatan bodoh. Yang akan bikin si Dewi jadi kesel sama lu. Anissa. Sini. Ayo. Saya permisi ya pak. Assalamualaikum. Bunda. 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 Ayo sayang. Bunda kita gak usah pergi ke Padang. Anissa gak bisa sayang. Kita harus pulang ke Padang. Ini demi kebaikan kita udah. Dewi. Kamu tuh egois sih. Kamu gak kasihan apa sama Anissa. Dia mau tetep disini we. Aku gak egois unik. Ini demi masa depan dan kebahagiaannya Anissa. Aku gak mau terjadi apa-apa sama Anissa. Aku harus pulang ke Padang. Kamu. Kamu udah denger kan tadi apa kata Pak Yuda. Pak Yuda udah bilang dia mau ngelindungin kamu we. Dia bahkan menyerahkan semua nyawanya. Hanya untuk kamu sama Anissa. Gak bisa unik. Aku gak mau hidup aku bergantung sama orang lain. Aku harus berjuang sendirian. Tidak. Pak. Ya pujukku Dewi. Supaya Bu Dewi gak pulang ke Padang. Pak. Kalau Bu Dewi pulang ke Padang inna pasti sedih banget. Kaila, kalau Buddha pergi pasti Kaila maka sedih kan? Mudah-mudahan Ilham paham sama kode gue, jangan sampai Ilham sama Indah bikin Dhani jadi makin kecewa Indah, Indah harus sabar ya, jangan paksa Papa Raffi Aku pamit pulang sekarang ya umumnya Assalamualaikum Bundah Bundah Ayo paham bunyukmu Dewi, pak kejar Bu Dewi supaya Bu Dewi gak pulang kepadak Indah sepertinya lebih percaya sama Mas Raffi daripada sama bapaknya sendiri Indah bener-bener sudah berubah Aku yakin ini pasti karena Mas Raffi Aku gak mungkin ngajar Dewi sekarang Karena Yudha pasti akan makin cemburu dan gak terima Jangan sampai situasi ini bertambah buruk Apalagi ada Ilham dan Indah disini Bundah Bagaimana saya? Takut Aku tidak 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 Terima kasih telah menonton